Pemirsa video gerobak penyimpanan limbah yang berjalan sendiri di samping kamar jenazah viral di media sosial. Pasca beredarnya video ini pihak RSU Dewanosari mengimbau warga untuk tetap tenang. Inilah video amatir yang menunjukkan gerobak penyimpanan limbah bekas pakai di samping ruang jenazah RSU Dewanosari tiba-tiba berjalan sendiri. Dalam video berdurasi 29 detik ini, gerobak baru berhenti di tengah jalan menuju ruang jenazah. Video lain menunjukkan pintu di dekat ruang jenazah yang tiba-tiba terbuka dan tertutup sendiri. Padahal pintu dalam keadaan terkunci. Bahkan saat dicek petugas, posisi gembok masih terpasang. Pihak RSU Dewanosari mengakui video viral ini memang benar terjadi. Kemungkinan ya bisa kena angin, bisa tadi ada getaran di belakang karena banyak mobil yang lalu-lalu di belakang. Dan itu posisinya waktu itu kan mereng, di lokasi yang mereng, markirnya si gerobak. Salah satu ada yang ke pos satam melihat kamera, kok gerbang belakang buka lagi. Dua orang langsung ke sini menindaklanjuti. Kok wawas dikunci, kok langsung posisi kok buka. Sudah ditindaklanjuti, dua teman saya ke sini. Habis itu dikunci lagi, habis itu pergi ke pos satam. Pasca kejadian, pihak RSU Dewanosari akan mengambil langkah untuk memastikan penyebab gerobak berjalan sendiri. Termasuk mencari tahu mengapa pintu yang sudah dikunci bisa terbuka dengan sendirinya. Egon Ugantara, Gunung Kidul, Yogyakarta.